Sampuraga adalah sebuah legenda dari daerah Mandailing, Sumatera Utara, Indonesia. Kisah ini sering diceritakan sebagai pengingat akan pentingnya berbakti kepada orang tua dan sebagai peringatan akan bahaya keserakahan. Menurut legenda, Sampuraga adalah seorang pemuda dari desa yang miskin. Setelah berusaha keras, ia berhasil menjadi kaya raya dan menikahi seorang putri dari kerajaan. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kemakmuran, Sampuraga lupa akan asal-usulnya dan mengabaikan ibunya yang telah tua dan miskin. Suatu hari, ibunya datang mengunjungi Sampuraga di istananya. Namun, Sampuraga merasa malu dengan ibunya yang berpakaian lusuh dan memperlihatkan wajah jijik di hadapan tamu-tamunya. Sampuraga bahkan menolak mengakui ibunya dan mengusirnya dengan kasar. Ibu Sampuraga yang sedih dan marah mengutuk Sampuraga dengan mengatakan, Tiba-tiba, tanah di sekitar istana Sampuraga bergemuruh dan air panas mimbur dari dalam tanah menenggelamkan seluruh istana. Sampuraga dan semua harta kekayaannya lenyap dalam sekejap mata, menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Sampuraga. Legenda ini mengajarkan tentang karma dan pentingnya menghormati serta menyayangi orang tua. Kisah Sampuraga ini menjadi cerita yang sering disampaikan dari generasi ke generasi di Mandailing dan sekitarnya sebagai pelajaran moral bagi anak-anak dan masyarakat.